Sementara itu saudara pertemuan ASB dengan Jokowi mencuatkan isu perombakan menteri di kabinet usai KPK mengusut dugaan korupsi di Kementan. Sinyal ini pun diperkuat dengan pernyataan Ketua DPP PD Perjuangan Puan Maharani yang menilai menteri yang tengah tersandung masalah hukum berpotensi dicopot. Namun kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini bahwa ada kementerian yang kemudian mempunyai masalah hukum tentu saja cepat atau lambat akan terjadi risafol atau pergantian menteri dari kementerian tersebut. Tapi seperti yang saya sampaikan itu merupakan hak prerogati Presiden. Kapan dan siapa tentu saja itu merupakan kewenang dari Presiden.